kemanakah cinta itu pergi, cinta itu bisa pergi, bisa hilang. Cinta itu datang, siapa yang mendatangkan? Allah. Tapi cinta itu Allah yang mencabutnya. Makanya jangan sampai Allah mencabut cinta itu, bagaimana caranya? Pernikahan itu adalah syariat yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada baginda Nabi SAW sebelumnya tidak ada pernikahan di zaman-zaman Arab Jahiliyah. Zaman Arab Jahiliyah jika laki-laki mencintai wanita maka mereka tidak menikah garis bawahi. Jadi tidak ada menikah, jadi tidak ada itu wali Aba Idris, tidak ada itu saksi, tidak ada itu yang namanya mahrum, yang tidak ada itu yang namanya mahar, itu tidak ada. Akad nikah juga tidak ada. Seorang wanita jika kemudian di zaman sebelum Islam datang, mereka itu kawin, bukan menikah, dikawini oleh 10 orang laki-laki. Bayangin. Jadi 10 orang laki-laki mencampuri satu orang perempuan sampai perempuan ini hamil. Nah ini ya, saya nggak tahu ini cinta apa nafsu. 10 laki-laki itu kemudian adalah mereka ini mendatangi satu orang perempuan dan mencampurinya sampai hamil. Berarti Bapak Ibu, yuk kita ngitung yuk. Kalau sehari 24 jam, ada 10 laki-laki datang dalam sehari, berarti satu orang laki-laki jatahnya berapa jam? Sekitar 2 jam. Jadi satu laki itu 2 jam datang, 10 orang berarti 20 jam. Berarti sekitar 4 jam itu untuk jeda, nafas sebentar. Jadi kawin ya, ingat ya, bukan nikah. Kawin. Sampai hamil. Nah pertanyaannya, kalau dia hamil nanti, ini anaknya siapa? Bapaknya siapa? Ibunya siapa? Nasabnya siapa? Kan zaman dulu nggak ada tes DNA. Maka zaman dulu ada 2 cara untuk menentukan anak ini anak siapa. Yang pertama adalah anak ini diambil oleh dukun beranak yang mengeluarkan bayi ini dalam perut ibunya. Kemudian 10 laki-laki tadi dipanggil lagi untuk diberikan pilihan siapa bapaknya. Berarti tergantung siapa? Tergantung dukun beranak. Dukun beranak yang akan memilih siapa bapaknya. Jadi nanti dipilih di gendong, 10 laki-laki datang, kemudian dukun beranak bilang, kamu lah ayahnya kepada yang nomor 3. Ya sudah, dia ayahnya. Yang 9 pulang, tidak dapat apa-apa. Nah yang kedua caranya adalah anak yang kemudian sudah lahir itu dibiarkan 2 tahun dulu. Nanti kalau sudah 2 tahun, 10 laki-laki tadi wajib datang dengan waktu yang ditentukan. Siapa bapaknya? Makanya hancur nasabnya nggak jelas, anaknya nggak jelas. Dan di dalam budaya Arab Jahiliyah, anak perempuan itu harus dikubur hidup-hidup. Jadi anak laki-laki kalau lahir, mereka pesta 3 bulan. Karena anak laki-laki itu bisa diajarkan dendam berperang. Maka mereka bangga banget, senang banget kalau lahir anak laki-laki. Tapi mereka sedih, mereka malu kalau lahir anak perempuan. Mereka harus bunuh hidup-hidup. Nah, jadi tadi 10 laki-laki mencampuri 1 wanita. Sampai hamil. Kalau hamil siapa ayahnya? Dukun Beranak lah yang menentukan. Gitu tadi ya. Nah, ada cara kedua. Yakni bagaimana agar kemudian tahu ini anak siapa, maka Dukun Beranak memanggil 10 laki-laki yang tadi mencampuri 1 perempuan. Dan usia 2 tahun ini, anak laki-laki itu, anak-anak yang sudah lahir dari rahim wanita itu disuruh memilih sendiri. Disuruh memilih sendiri siapa bapaknya. Jadi silahkan ambil. Mana bapakmu? Terserah gitu ya. Jadi 10 itu diambil. Bayangkan teman-teman semuanya ya. Betapa rusaknya, betapa hancurnya pernikahan di zaman Arab Jahiliyah. Maka Islam datang. Nah, Islam datang. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pernikahan ini syariat yang mulia. Wanita dinikahi ada walinya. Kata Nabi SAW, tidak ada pernikahan kecuali dengan wali. Ada mahar dan seterusnya. Islam memuliakan cinta. Karena cinta kalau tidak dimuliakan, dia akan nista. Ingat. Itulah kenapa Allah subhanahu wa ta'ala al-wadud yang maha cinta, al-rohman, maha sayang, maha kasih, maha rohman dan rahim. Allah subhanahu wa ta'ala tahu dalam diri manusia, Allah tanamkan cinta itu fitrah dalam dirinya. Tidak ada satupun manusia, sekejam-kejamnya Hitler, sekejam-kejamnya manusia paling kejam seperti Fir'aun, dia pasti Allah anugerahkan cinta. Kenapa? Karena memang cinta itu anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang ditanamkan pada diri manusia sejak lahirnya. Jadi cinta itu ada dalam diri manusia fitrah. Jadi teman-teman semuanya tolong di absen siapa yang belum nikah, yang masih jomblo. Bagi yang masih jomblo, Aba, Idris, jadi kalau kemudian dia jatuh cinta atau yang sudah menikah itu pun jatuh cinta, itu memang fitrah normal, alamiah. Kenapa? Karena memang cinta itu anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Teman-teman semuanya silahkan buka Qur'an. Buka Qur'annya yang ada di handphone boleh. Ambil Qurannya yuk. Kita lihat. Qur'an surah Ali Imran. Ayat ke-14. Maaf, ayat ke-14. Silahkan ya. Coba teman-teman silahkan lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan cinta pada setiap diri manusia. Allah kabarkan itu di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, أَوْمُّلَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِالْسَمِ اللَّهِ رَحْمَانِ الرَّحِيمِ زُوِيْنَ لِنَّاسِ حُبُّ السَّحْوَاتِ مِنَ النِّسَةِ وَالْبَنِينِ وَالْقَنَاتِرْ مُكَنْتَرَحْ مِنَ الذَّهَبْ وَالْفِدَّهْ Jadi, زُوِيْنَ لِنَّاسِ telah dijadikan indah bagi manusia, mereka cinta pada aneka kesenangan berupa perempuan, maksudnya lawan jenis. Jadi, laki-laki itu suka perempuan dan sebaliknya. Anak-anak, jadi sayang sama anak-anak itu fitrah manusia. Sayang suka sama harta benda yang berbentuk emas, perak, kuda, maksudnya ini adalah kendaraan, kuda-kuda pilihan, binatang ternak, sawah ladang. Dan itu adalah fitrah manusia. Jadi, gak usah heran kalau ada orang bilang, jatuh cinta. Aku jatuh cinta. Jadi, jatuh cinta dalam Islam itu tidak dosa. Dosa itu ketika cinta yang jatuh itu dipenuhi dengan cara nista. Dengan cara tidak sesuai syariat. Jadi, kalau ada orang jatuh cinta, mereka menikah, itu bagus. Kalau jatuh cintanya, itu kesesama jenis, ini aneh. Kenapa? Karena dia melawan fitrah. Gak mungkin. Karena apa? Karena di dalam Islam, Allah subhanahu wa ta'ala, ya sering ini ayat dibacakan pada saat pernikahan, wa min ayatihi ankhalaqalakum min anfusikum azwajah litaskunu ilaiha. Wa ja'alna bayinakum mawaddah warohmah. Jadi, Allah ciptakan cinta itu diantara laki-laki dan perempuan, itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah, teman-teman. Jadi, kalau orang jatuh cinta, jangan dimarahin. Misalnya, Aba Idris tiba-tiba gitu ya, apa namanya, ada rasa gitu. Kok sayang ya sama dia gitu ya? Atau misalnya, kok perempuan sayang ya sama laki-laki? Nah, itu normal keluar dari diri manusia, karena itu fitrah. Hanya saja, ketika dia sudah mengkaji Islam, dia sudah beriman kepada Allah, dia sudah beriman kepada Islam, maka gak boleh kemudian dia mencintai sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ya. Kul inkana aba'ukum wa'abna'ukum wa'ikhwanukum wa'ajwajukum. Ya. Teman-teman, bisa lihat lagi di Quran. Ya. Misalnya, Allah subhanahu wa ta'ala, tadi di Quran surat Al-Imran ya, ditandain dulu di situ ya. Zuin alin nasihubus sahwat minan nisa. Ya. Kul inkana aba'ukum. Ya. Teman-teman, bisa buka lagi At-Tawbah ayat 24, misalnya. Ya. Kul inkana aba'ukum wa'abna'ukum wa'ikhwanukum wa'ajwajukum wa'ashirotukum wa'amwal dan harta. Jadi, jadi kalau ada orang suka dunia, suka harta, ya, jatuh cinta, suka sama mobil, suka sama motor, suka sama tanah, suka sama kebun yang luas, itu wajar normal. Tapi ingat, ayatnya di sini apa? Coba lihat di sini. Ahabba, lebih engkau cintai ilaikum minallah, ahabba ilaikum minallah wa rasulih, akan tetapi jika cinta-cinta itu, ya, lebih engkau cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan jihad fi sabi lillah, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi'amrih. Maka tunggulah Allah akan memberikan ancaman berupa azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi teman-teman semuanya, catatan yang pertama adalah, cinta itu fitrah, anugerah. Ya, jadi jangan sedih kalau, kok aku jatuh cinta? Normal. Ya, kok aku suka ya? Kok aku ada rasa ya? Kok aku kagum ya? Gitu. Kok aku, apa, seneng ya? Gitu, itu normal. Seneng kepada siapa? Satu, wanita, dan, pria mencintai wanita. Dua, suka sama, seneng sama anak-anak. Makanya gampang ya, sekarang itu, orang tuh suka banget ya, main-mainan sama anak-anak. Makanya, boneka labubu laris keras. Ya, tahu boneka labubu ya, lagi viral sekarang ya. Kenapa itu? Karena memang, itu mainan anak-anak. kekanak-kanakan, itu ya, gimana ya, bapak-bapak, ibu-ibu suka sama anak-anak. Seneng main sama anak-anak. Apalagi, emas. Ibu-ibu suka tuh emas, dan sekarang harga emas lagi naik banget ya. Perak. Apalagi, kendaraan, mobil, kuda. Kalau dulu, zaman dulu kuda ya, karena gak ada mobil, kuda, dan kendaraan-kendaraan sejenis. Apalagi, ya, cinta kepada kakaknya, adiknya, orang tuanya, tapi, pertanyaannya, cinta ini itu bisa hilang gak ustaz? Nah, ini pertanyaan. Yang kemudian masuk ke materi kita. Bisakah cinta itu hilang? Ya. Bisakah cinta itu tiba-tiba meredak? Bisa. Kenapa? Ya, namanya dia anugerah dari Allah, Allah pun bisa mencabutnya. Ingat. Ya, Allah menganugerahkannya, Allah pun bisa mencabut rasa cinta itu. Makanya gak usah heran ya, Bapak Ibu, na'udzubillah min zalik ya. Aba Idris, kita berdoa pada Allah, semoga kita dijauhkan dari hal yang demikian. Banyak suami yang berani mencincang tubuh istrinya. Kemarin baru ketangkep, idul adha, ada suami mencincang-cincang tubuh istrinya, dan akhirnya, tubuhnya dibagi-bagikan ke tetangga. Nonton ya beritanya ya, miris banget, suami gara-gara gagal bisnis hewan kurban, akhirnya istrinya jadi kurban. Istrinya dipotong-potong, 17 potongan, itu kalau gak salah 17 atau 27 saya lupa, itu dibagi-bagikan ke tetangga. Nah, aneh kan? Padahal mereka adalah suami dan istri. Masih ingat kemarin, ada yang bunuh diri satu keluarga, lompat dari lantai 21. Pertanyaan saya, di mana cintanya? Kemarin kejadian lagi di Sulawesi Selatan, ada seorang ibu membunuh anaknya karena utang pinjol. Dibunuh anaknya 4 orang, diminumkan racun. Baru-baru ini kejadian lagi kan? Seorang anak dibunuh ibunya karena tekanan pinjol lagi kan? Sampai ibunya juga ada kelainan jiwa, ternyata ibunya penyuka sesama jenis, dan ini sekarang baru ditangkap di kepolisian. Baru lagi ada kejadian lagi kan? Seorang istri yang saya buat video waktu itu di Instagram, reaksin saya marah sekali dengan kejadian itu. Ada suami yang mukulin istrinya, diinjek-injek di depan anaknya yang masih bayi, dipukulin, ditendangin, sampai kemudian reaksi netizen itu marah banget ya, dengan suami seperti ini, masih ingat beritanya. Itu juga pertanyaannya, kemana cinta itu? Kemana cinta itu? Bukannya tadi Panitia bilang, Ustadz kan cinta itu ada, tapi kemana perginya setelah menikah? Nah ini pertanyaannya. Kemana dia? Kenapa cinta itu bisa hilang? Padahal cinta itu tadi anugerah. Cinta itu tadi ada. Makanya kenapa Ibu Sofi, kenapa Pak Royan, kenapa kemudian Mbak Idris, kenapa Pak Mas Badrul, kenapa Mbak Devi itu mau menikah dengan orang yang dicintai? Ya karena ada cinta. Karena kita mencintainya, maka kemudian kita ingin memuliakannya dengan cara menikahinya. Nah tapi pertanyaannya, kenapa kemudian cinta itu seiring pernikahan, itu hilang? Nah disitulah mengapa Islam itu memerintahkan kepada kita untuk suami dan istri mencontoh Rasulullah SAW bagaimana merawat cinta. Agar cinta itu tidak lekang seiring dengan usia pernikahan. Lihat, bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan lomba lari dengan istrinya. Apa kata Bunda Aisyah? Kadang-kadang aku menang, kalau lagi kurus badanku. Tapi kadang-kadang aku kalah kalau badanku lagi gemuk. Bagaimana Rasul menjaga romantisme rumah tangga, mentang-mentang Nabi, mentang-mentang Rasul, itu terus gak romantis. Enggak, lomba lari. Ya kan? Apalagi yang kedua, Rasulullah SAW itu sering sekali kemudian mandi bersama istrinya. Jadi kalau mandi itu ya pasti disirami, saling menyirami. Zaman dulu kan gak ada shower ya. Jadi apa? Romantisme. Ya, artinya apa? Cinta itu bisa pergi seiring pernikahan kalau cinta itu tidak dijaga, tidak dipupuk. Apalagi, Rasul memanggil istrinya dengan panggilan-panggilan spesial. Ya, Yahumairah. Wahai Bunda Khadijah itu Masya Allah Ummahatul Mu'minin. Itu ya. Itu luar biasa. Panggilan-panggilan sayang itu, itu menyuburkan cinta. Apalagi, lihat, Rasul itu suka banget minum di gelas di tempat bibir ditempelnya gelas istrinya. Masya Allah. Jadi misalnya maaf ya, saya sambil contohin karena saya ingin minum gitu ya. Ya, saya minum nih ya, nih sambil nyontohin gitu ya. Nanti takutnya gak tau contohnya gimana ya. Hmm, enak banget ini coklat panas. Teman-teman sambil ikut kajian boleh kok buat minuman panas ya. Nah, saya kan minum disini nih. Ya. Itu Masya Allah, itu bisa sambil nempelin juga. Jadi suami tuh nempelin bekas bibirnya itu ke tempat bekas minum istrinya. Masya Allah. Kalau kita kan di lap ya. Jangan ah, gak enak. Bau. Enggak. Gak merasa bau. Namanya orang udah cinta itu gak ada. Masya Allah. Apalagi, Rasulullah SAW itu seringkali deep talk menjelang tidur. Bahkan setelah bangun tahajud seringkali ditemukan banyak hadis itu tentang bagaimana Rasulullah bicara kepada para istrinya itu setelah bangun sholat tahajud dan sebelum tidur. Masya Allah. Artinya, kemana perginya cinta-cinta yang tadi dikatakan dalam Quran itu ada dianugrahkan kepada manusia kemudian mereka menikah dan cinta itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Pertanyaannya, kemana perginya cinta itu? Banyak faktor yang menyebab. Bukan cinta itu hilang. Satu, teman-teman hati-hati ini penting. Yang pertama adalah faktor eksternal. Eksternal faktor. Apa eksternal faktor? Awas, hati-hati. Tayangan-tayangan yang hari ini berseliweran di handphone, sosial media, ngeliat perempuan-perempuan selain istri. makanya kata para ulama seorang bertanya kepada seorang alim di Mesir, wahai sheikh, kenapa semenjak aku sering melihat wanita-wanita lain, istriku jadi terasa jelek, istriku terasa tidak cantik. Kenapa? Karena kata sheikh itu, setan telah membutakan matamu, sehingga matamu suka dengan yang haram, tetapi benci kepada yang halal. hati-hati ya, terutama laki-laki. Kalau perempuan, kalau selain di Instagramnya, yang dilihatnya bukan bukan laki-laki. Sorry ya, laki-laki ya. Perempuan itu yang dilihatnya apa? Tas, sepatu, hijab baru. Betul ya teh ya? Betul ya mbak ya? Ya kan? Makanya saya ngeliat tuh di handphone istri saya, itu keranjangnya penuh tuh. Makanya dia buat keranjangnya check out, check out, check out gitu ya. Itu. Istri saya, saya bongkar IG-nya. Nggak ada DM-an sama laki-laki. Nggak ada dia ngelove-ngelove laki-laki. Nggak. Beda ya bu ya, dengan laki-laki. Laki-laki itu, aduh saya tuh, kadang-kadang kalau di sosial media itu malu gitu ya, ada laki-laki itu yang ngelove gambar wanita yang begituan gitu ya. Bahkan mungkin sengaja melihat, bahkan memfollow, bukan cuma ngelove, memfollow. Hati-hati. Itu bisa menghilangkan cinta setelah pernikahan. Kenapa? Muncullah mata kita menjadi suka kepada yang haram dan menjadi benci kepada yang halal. Dan jika rasa halal itu sudah dicabut dari mata kita, berarti ini sebab-sebab eksternal terjadi. Kenapa? melihat sesuatu yang tidak pada haknya. Makanya di dalam Islam, Bapak-Bapak izin, saya ingin mengatakan, tolong jaga pandangan. Coba diketik di kolom chat. Apa kata pepatah? Dari mata turun ke tulis di ke kolom komen. Dari mata turun ke Coba, saya ingin tahu dulu. Ayo, tulis di kolom chat. Biasanya laki-laki nih yang buat Bapak-Bapak dulu ya. Ya. Dari mata turun ke hati, turun ke fikiran. Ya. Baik. Ntar ya. Oke. Salah semua jawabannya. Turun ke dompet lagi. Udah tahu dari mata turunnya ke dompet. Turun ke WADM. Salah. Dari mata turun ke kemaluan. Hati-hati. Hati-hati, Pak. Saya nasihati diri saya dan saya nasihati teman-teman semuanya. Hati-hati. Laki-laki itu lemah matanya. Perempuan itu lemah telinganya dan mulutnya. Makanya perempuan itu paling gak kuat dipuji. Kamu cantik banget. Kamu kurus banget. Kamu putih banget. Kamu tuh lembut banget. Wah, itu perempuan bisa terbang. Kalau laki-laki dipuji enggak, dia biasa aja. Tapi matanya gak kuat. Ya, makanya hati-hati dengan mata. Ayatnya mana? Kullil mu'minina yaghudduna min apsorihim wa yahfadhu lifurujahum. Ya. Kullil mu'minin. Ya. Dan hendaklah laki-laki mu'min ya. Jaga pandangannya. Ya. Teman-teman bisa ya cek Quran Surat An-Nur. Ya. Kullil mu'minina yaghudduna min apsorihim wa yahfadhu wa yahfadhu furujahum. Lihat. Dari mata kullil mu'minina Allah dari mata turun ke kemaluan. Ah, Ustaz Fatih lebay. Lah ini kata Quran loh. Masa Quran lebay. Makanya laki-laki itu yang terbaik jaga pandangannya. Mereka hendaklah menundukkan pandangan. Coba lihat terjemahannya. Katakan kepada laki-laki mu'min. Kullil mu'minina katakan kepada laki-laki beriman. Hendaklah mereka menjaga pandangannya. Jaga pandangannya dan mereka jaga pelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka sesungguhnya Allah ma'ateliti terhadap apa yang mereka perbuat. Jadi hati-hati perempuan juga ternyata begitu. Katakan kepada wanita mu'minah hendaklah mereka menjaga pandangannya dan menjaga memelihara kemaluannya. Hati-hati dua kali Allah tegaskan itu. Makanya hati-hati sosial media sekarang kalau memang gak perlu-perlu memang gak usah dibuka atau gak usah aktif kalau memang gak digunakan untuk dakwah atau bisnis. Kenapa? Karena memang berbahaya perzinahan pelacuran itu awalnya dari mana? Dari pandangan mata dulu. Hati-hati mata nih teman-teman nanti bisa bantu ya santri-santri kami penghafal Quran tunanetra. Mereka gak punya mata ayo semua yang hadir disini 159 peserta tolong semua matanya ditutup. Tutup. Tutup semuanya. Rasakan tutup mata gelap selama satu jam. Rasakan tutup mata gelap selama sehari. Rasakan tutup mata gelap selama sebulan. Setahun. Sepanjang hidup. Mereka buta tunanetra. Mereka hafal Quran 30 juz 114 surah. Kemarin baru wisuda. Alhamdulillah santri kami santri hafiz Quran 30 juz dalam keadaan tunanetra. Nikmat bisa melihat hati-hati sosial media itu gunakan di jalan yang benar. Gunakan di jalan yang sehat. Kalau kita ngeliat ya joget-joget perempuan joget-joget begitu. Itu mata turunnya ke kemaluan. Makanya jangan sering melihat yang seperti itu. Kenapa? Itu penyebab eksternal hilangnya cinta. Makanya akhirnya sama istrinya nggak napsu. Kenapa? Karena setan sudah membuat yang haram jadi halal yang halal jadi haram. Yang kedua eksternal faktor adalah apa? Tayangan-tayangan tontonan-tontonan bacaan-bacaan yang kemudian bertentangan dengan Islam. Ini mempengaruhi cinta. Nonton-nonton film mencintai sesama jenis baca-baca tulisan tulisan-tulisan yang sesama jenis ini akan menghilangkan. Bapak Ibu hati-hati saya punya pengalaman konsultasi cukup banyak dan beberapa bulan belakangan ini banyak sekali rumah tangga yang suaminya jatuh cinta kepada sesama jenis. jatuh cinta kepada sesama jenis mengerikan sekali dia punya istri dia punya anak tapi pacarnya laki-laki na'uzubillah summa na'uzubillah kenapa begitu? kenapa menjijikan begitu? karena tontonan bacaan kita hari ini semua ada coba coba dulu ingat gak dulu kita gak ada internet bacanya apa? nontonnya TV nontonnya bacanya koran bacanya majalah sekarang itu orang males banget baca udah jarang baca orang sudah males lagi buka buku karena semuanya handphone handphone anak-anak main handphone bapak-bapak main handphone semua di bis di kereta itu semua pegang handphone bayangin Antum betapa hebatnya bisnis handphone hari ini kenapa? karena luar biasa ini potensi pasar yang besar tapi apa? potensi kerusakannya juga besar ini namanya apa? external factor nah sudahlah gempuran dari external factor tontonan tayangan bacaan begitu hebat di external factor ditambah faktor internal nah ini bahaya nih apa faktor internalnya? umat Islam bodoh sama Islam jadi udahlah penyakitnya masuk antum gak punya antibody jebol udahlah kita itu bodoh sama Islam faktor eksternalnya begitu deras masuk kepada kita hancur bentengnya hancur lihat Dewan Masjid Republik Indonesia memberitakan 72% umat Islam Indonesia tidak bisa baca Quran Ustadz itu data dari mana? Dewan Masjid Republik Indonesia itu data benar data resmi Ustadz gila banget 72% lah ya itu fakta bayangin coba 72% andai umat Islam 200 juta berarti berapa juta orang gak bisa baca Quran di Indonesia? 160 170 juta lebih 5 saya kemarin berangkat haji 5 dari 10 jama haji Indonesia tidak bisa baca Quran 5 dari 10 berarti apa? setengahnya setengah penduduk Indonesia tidak bisa baca Quran data lagi Biro Pusat Statistik Republik Indonesia tahun 2018 58,59% umat Islam Indonesia gak bisa baca Quran itu namanya faktor internal jadi imunnya ini ya di ruangan ini ada tim saya dia batuk bersin hacim hacim saya sehat gak ngaruh karena imun saya bagus ya sampai mana tadi internal faktor udahlah internal faktornya bodoh sama agama sholat tasbih gak tau bro sholat tahajud gak tau sholat hajat gak tau sholat jenazah gak tau baca Quran gak tau silsilah hidup nabi gak tau si roh nabawiyah gak tau fikih mandi junub gak tau jadi udahlah umat Islam bodoh sama agamanya gak faham imannya rusak akidahnya ditambah gempuran dari luar hancur cintanya langsung hancur makanya apa lihat baca deh kementerian agama coba nanti cari data perceraian di Indonesia meningkat 300% tahun ini Allah saya doakan teman-teman disini ya Allah rumah tangganya sakinah mawaddah warahmat jauhkan dari perceraian ya Allah jauhkan dari perpisahan ya Allah jauhkan ya Rob jauhkan sejauh jauhnya amin ya 300% bayangin mas 300% perceraian di Indonesia dan lihat data terbaru anak-anak muda Indonesia tidak mau menikah kenapa marriage is scary gak mau kenapa pernikahan itu menakutkan bahkan kalaupun sudah nikah dia gak mau punya anak child free tidak mau punya anak aku mau nikah sama kamu oke aku cinta sih sama kamu tapi aku gak mau nikah tapi eh aku mau nikah tapi gak mau punya anak kenapa kamu gak mau punya anak nanti kalau aku punya anak badanku rusak nanti kalau aku punya anak aku jadi tua nanti aku kalau punya anak aku jadi jelek makanya apa aku mau nikah sama kamu tapi buat perjanjian tidak mau punya anak ditanda tangani bayangin sekarang makanya sekarang itu angka-angka perceraian tinggi sekali kenapa karena eksternal faktornya begitu besar tayangan-tayangan media begitu hebat ditambah ditambah internalnya lemah imunnya lemah ya gampang sakit lah gampang hancur cintanya pantas ya Ustadz ya jaman-jaman ayah saya dulu kan gak ada internal eksternal faktor iya iya kan gak ada tayangan internet jaman kakek kita dulu makanya pernikahan mereka bunda itu pernikahan mereka 50 tahun 70 tahun 60 tahun biasa-biasa aja kenapa udahlah mereka paham agama udahlah mereka itu sama quran deket udahlah mereka itu belajar islamnya serius jaman dulu ditambah eksternal faktornya gak banyak kalau kita hari ini ke distrek sebentar nonton netflix habis netflix buka youtube habis buka wah matanya rusak banget habis kita habis kita makanya punten ya teman-teman semuanya saya gak suggest tidur kemaleman udah ini nanti habis acara jam 9 udah tidur bangun nanti tahajud jam 3 gak usah pegang-pegang handphone lagi gak usah kecuali antum memang ada kerjaan tapi kalau enggak gak usah gak ada urusannya ya gak ada urusannya kenapa karena itu faktor yang akan kemudian merusak mata merusak kehormatan merusak kemuliaan gak usah udah kurangi ya handphone itu kita yang ngatur jangan handphone ngatur kita ya handphone itu kalau diturutin wah semua mau dibuka ini cari ini video ini ini kesini wah ngeri bener-bener ngeri hancur kita bobol keimanan kita benteng kita hancur jadi pertanyaannya kemana perginya cinta setelah pernikahan ada dua faktor faktor internal ini keimanan dan keislamannya lemah ditambah faktor eksternal dibukanya keran-keran liberalisasi sekularisasi materialisasi ya semua orang gila kejar materi kejar duniawi semua orang sibuk dengan dunianya gak pernah lagi peduli dengan Allah gak pernah lagi peduli halal dan haram apa kata Nabi nanti akan tiba zamannya umatku tidak peduli dari mana mereka mendapatkan harta apakah dari cara halal ataukah dari cara haram dan zaman itu sudah datang selamat datang makanya gak usah heran bupati korupsi gubernur korupsi mahkamah agung korupsi menteri agama korupsi menteri sosial korupsi korupsi semua kenapa ada zaman kata Nabi dimana umatku tidak lagi peduli dari mana mereka dapat harta apakah dari harta halal ataukah haram insyaallah maka teman-teman yang disayang Allah kemana perginya cinta setelah pernikahan hilang berubah jadi benci mending kalau cerainya baik-baik mending kalau kemudian pisahnya baik-baik ada yang maaf harus dengan drama panjang ada yang harus konflik dengan anak ya hilang cinta itu hilang kenapa? karena banyak faktor makanya masya Allah ya apa yang harus kita lakukan? nah dua hal lagi sama yang pertama faktor eksternal ya lihatlah nonton yang bagus-bagus bacalah yang bagus-bagus bertemanlah lingkungan yang bagus-bagus ikutlah tontonan tayangan kajian majelis ilmu yang bagus-bagus kan antum yang bisa pilih coba sekarang saya tanya teman-teman malam ini ikut kajian atau gak ikut kajian pilihan atau takdir? malam ini teman-teman ikut kajian atau tidak ikut kajian itu takdir teman-teman atau pilihan hidup teman-teman? pilihan betul milih punten ya saya pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pilihan atau takdir? pilihan bisa bisa saya pulang assalamualaikum pulang bisa pulang ya kan? pilihan kan? nah saya memilih apa? saya memilih malam ini memberikan ilmu yang diberikan Allah kepada saya untuk antum semuanya itu pilihan ya makanya apa? eksternal faktornya pilih yang baik-baik berteman dengan yang baik ikut komunitas yang baik awas hati-hati kenapa? seseorang akan menyamai agama temannya maka perhatikan siapa temannya hati-hati teman-teman seseorang akan menyamai agama temannya orang berteman dengan tukang parfum kebagian wanginya orang berteman dengan tukang sumur nyemplung ke dalam eksternal faktor yang kedua internal faktor sama yang pemengaruhi juga apa internal faktornya? belajarlah Islam lagi teman-teman silahkan belajar baca Quran kami punya gratis namanya Cinta Quran Call Kang Karman tolong kasih linknya agar teman-teman disini 158 peserta belajar baca Quran belajar tadabur Quran gratis sehari sekali dibimbing yang ikhwan sama ustad yang akhwat sama ustazah full gratis mau antum di Jerman di Belanda di Amerika klien kita ada di 17 negara ya di 7 benua silahkan teman-teman gratis gak dikutip biaya silahkan namanya apa ustaz? Cinta Quran Call sehari teman-teman 15 menit aja diperbaiki tahsinnya diperbaiki bacaan Qurannya dibenerin lagi pemahaman Qurannya faktor internal imunnya yang kedua apa? banyaklah ikut kajian-kajian majlis-majlis ilmu ya banyaklah bermohon berdoa kepada Allah tawakal kepada Allah hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'mal nasir ya Allah hamba mohon kepadamu tetapkan hatiku dalam kebaikan berdoa teman-teman semuanya mohon perlindungan dari Allah hasbunallah cukuplah Allah wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'mal nasir minta pada Allah agar Allah menjaga hati kita semuanya jadi untuk kemudian menjaga agar cinta itu tidak pergi cinta itu akan tetap bersama kita jaga kekuatan hubungan kita dengan Allah jaga wifi-nya sama Allah jangan sampai wifi-nya putus ingat antum kalau lagi nonton youtube tiba-tiba wifi-nya putus berhenti kan jangan pernah wifi-nya sama manusia boleh putus wifi-nya sama Allah gak boleh putus keep connected keep connected ya ustadz saya seorang mu'allaf adakah belajar Quran dari dasar ada banget kalau antum bicara Quran ya tanyanya sama cinta Quran ya dari mulai membebaskan buta aksara Quran sampai membangun pesantren penghafal Quran kita ada jadi kalau mu'allaf Mbak Keisha ya nanti tolong di japri ke admin kami kami akan bantu sampai Mbak bisa baca Quran baik dan benar full free gratis gak ada biaya Masya Allah ya kemanakah cinta itu pergi ya cinta itu bisa pergi bisa hilang cinta itu datang siapa yang mendatangkan Allah tapi cinta itu Allah yang mencabutnya ya makanya jangan sampai Allah mencabut cinta itu bagaimana caranya dijaga bagaimana cara menjaganya menyuburkan cinta ya kan jalan-jalan sama istri gak usah jauh-jauh jalan-jalannya ya jalan-jalannya ke Mekah Madinah gak usah jauh-jauh jalannya gak usah jauh-jauh ikut saya ke Jepang gitu ya gak usah jauh-jauh gitu ya gak usah jauh-jauh jalannya gitu ya ke Papua Kerajaan Empat gitu ya gak usah kemana jalan berdua di lapangan aja depan rumah belanja berdua makan berdua me time we time ini penting untuk apa menyuburkan cinta bicara ngobrol ambil waktu untuk bicara karena Quran itu isinya hampir 70% bicara pernikahan itu isinya bicara jadi teman-teman coba baca Quran semuanya kola-kola kola-kola itu artinya apa dia berkata dia berkata bicara jadi budaya bicara itu bagus kalau orang gak banyak bicara orang itu memendam rasa lama-lama bunuh diri kenapa karena dipendam 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 gak mau bicara makanya doa itu adalah terapi untuk apa bicara ya Allah dia sudah mengkhianati aku ya Allah aku sudah memberikan semua padanya tapi dia menghancurkan hidupku ya Allah kemana lagi aku mengadu ya Rabb ya Allah aku sakit ya Allah ya Rahman aku merasa dia menyakiti hatiku cerita sama Allah curhat sama Allah curhat sama Allah itu itu melegakan rasa apalagi sampai nangis teman-teman wah nangis itu ya Allah ya Allah sakitnya dikhianati ya Rabb ya Allah ya Rahman bukakan pintu ampunan untukku ya Rabb berikan hamba petunjukmu ya Allah wah sampai nangis itu apa lepas rasanya kenapa curhat sama Allah ya kan terasa ya enak plong kalau udah sholat malam itu udah nangis sajadah udah basah wah hati itu rasanya tenang gitu cobain deh teman-teman malam ini malam ini bangun teman-teman coba deh curhat sama Allah teman-teman lagi ngadepin masalah apa ustad saya lagi ada hutang ustad curhat sama Allah ya Rabb engkau mahakaya ya Allah gak ada yang mustahil bagimu wah itu rasanya plong banget ya Allah hamba curhat ya Rabb sampai hari ini hamba belum datang jodoh ya Allah hamba ini kurang apa ya Rabb benarkah hamba ini kurang ganteng ya Allah tanya jangan-jangan memang kurang ganteng gitu kan ya Allah apakah memang hamba ini gak berhak jadi suami ya Rabb ngomong aja kayak ngomong aja gak harus pakai bahasa Arab ngomong aja ya Allah tolong hamba ya Rabb mudahkan hurusan hamba ya Allah ngomong sama Allah plong rasanya ya jadi teman-teman semuanya cinta bisa pergi bisa cinta bisa datang bisa siapa yang mendatangkannya Allah siapa yang mencabutnya Allah ya makanya Allah katakan Allah itu Allah itu menghidupkan dan mematikan dan dia berkuasa atas segala sesuatu jelas ya teman-teman semuanya bismillah ini materi saya sampaikan bisakah cinta datang dan pergi bisa bagaimana caranya agar cinta tidak hilang setelah pernikahan dijaga bagaimana menjaganya faktor eksternalnya hati-hati faktor internalnya dikuatkan oke faktor internal itu benteng imun imunnya apa iman faktor eksternalnya apa tolong kurangi hal-hal yang gak baik yang masuk ke mata dan otak dan pikiran kita kurangi jika bisa ditinggalkan bagus banget kurangi ya itu akan merusak pikiran teman-teman semuanya percayalah ya apalagi kalau menurut psikolog ya Bunda Elirisman bilang orang yang sering terpapar pornografi dan pornoaksi maka limbik otak bagian depan ini akan habis akan tipis lama-lama apa lama-lama dia akan jadi otak binatang kalau jadi otak binatang gimana dia sudah tidak lagi bisa membedakan mana istri mana anak mana keluarga mana sepupu gak bisa bedain kenapa karena mereka sudah rusak otaknya nah maka jangan rusak diri kita jangan rusak otak kita dengan apa konsumsi hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kita teman-teman semuanya semoga Allah melindungi kita dan teman-teman semuanya semoga Allah menjaga cinta yang ada di rumah kita bisa abadi selamanya bahkan sampai bersama-sama masuk ke dalam jannah jannahnya Allah dan kita bisa bertetangga disana bahagia selama-lamanya tidak ada air mata tidak ada duka tidak ada kecewa dan tidak ada nestafa Wallahuamu'afiq illa kuwami toriq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya